Ya saudara, ratusan warga yang menjadi korumpaan kebakaran di penjaringan Jakarta Utara memadati tenda pengungsian. Mereka pun membutuhkan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk bertahan di masa selama pengungsian. Minggu malam tenda pengungsian yang didirikan petugas BPBD, Dinas Sosial dan PMI DKI Jakarta dipadati korban kebakaran kampung Empang, kampung Muara, penjaringan Jakarta Utara. Tenda berisi mayoritas ibu-ibu dan anak-anak. Mereka memerlukan bantuan terutama kebutuhan pokok untuk bertahan selama di pengungsian. Hingga minggu malam, kobaran api masih menyala di beberapa titik. Menurut tim Gulkarmat Sudin Jakarta Utara, api yang belum padam berasal dari gudang pabrik yang menyimpan bahan kimia dan beberapa bahan lain yang mudah terbakar. Dapat titik apa yang masih terlihat menyalah itu karena dilihat itu dari bahan-bahan yang sulit dipadamkan ya. Jadi ada tempat-tempat yang sulit dipadamkan. Jadi kita sedang berupaya membagikan kursus pendinginan tersebut dengan menggunakan cairan pung. Banyaknya rumah yang terbakar membuat tim Gulkarmat Jakarta Utara mengerahkan 140 personel untuk memadamkan api. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.